Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Selamat sore Hari ini kita akan mengadakan persokotuan doa Suri dan malam hari ini kita bersama-sama Menyukup pelayanan di gereja kita melalui persokotuan doa Biarlah kita bisa mengikuti persokotuan doa ini Dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu Bapak yang di dalam surga Tuhan kami bersyukur Kalau sampai sore hari ini Tuhan memimpin kehidupan kami begitu baik Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit Di tengah-tengah pandemi saat ini Tapi biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan Dan sore hari ini Tuhan kami mau mengikuti setiap persokotuan ibadah Pujian yang kami sampaikan Dan doa-doa yang akan kami panjatkan bersama Biarlah memuatkan setiap iman kami sebagai anak-anak Tuhan Dan kami menyerahkan ke persokotuan doa kami hari ini Dari awal pertengahan hingga akhir Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin Bapak ibu yang dikasih Tuhan kita akan mengangkat satu pujian Oleh karena kemurahan Tuhan Kita ada sampai saat ini Oleh karena kemurahan Tuhan Kita bersama-sama pujikan Oleh karena kemurahan Tuhan Ku ada sampai hari ini Oleh karena kemurahan Tuhan Janjimu terjadi bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajaib bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat bagiku Oleh karena kemurahan Tuhan Ku ada sampai hari ini Oleh karena kemurahan Tuhan Janjimu terjadi bagiku Janjimu terjadi bagimu Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajaib bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat bagiku Selamanya kau ajaib bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajaib bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat bagiku Selamanya kau ajaib bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajaib bagiku Selamanya kau hebat bagiku Selamanya kau hebat bagiku Selamanya kau hebat bagiku Bapak-Ibu Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Saya renungan suri hari ini Akan mengambil satu tema Yaitu iman seorang raham Mari kita sama-sama membaca Bagian Alkitab kita Diambil dari Ibrani 11 Ibrani 11 ayat 30-31 Bapak-Ibu saya akan membacakannya Karena iman maka runtulah tembok-tembok Ia ibu Setelah kota itu dikelilingi tujuh hari Karena iman maka rahap perempuan sundal itu Tidak turut binasa Bersama-sama dengan orang-orang durhaka Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu Dengan baik Sampai di sedemikian jauh Pembacaan firman Tuhan Kita akan bersama-sama melihat Bapak-Ibu Peristiwa penaklukan kota Yeriku Sangat unik sekali Dan adalah peristiwa yang sangat luar biasa Dengan mengandalkan Tuhan Orang-orang Israel Bisa mengalahkan bangsa Yeriku Kita lihat disini Kota Yeriku adalah kota yang kuat Pertahanannya kuat Benteng-benteng gedungnya dibangun Melalui tembok-tembok yang kokoh Tapi Bapak-Ibu Ada satu perempuan Yang membantu Peristiwa yang pengintai Orang Israel yang mengintai dua orang Masuk ke kota Yeriku Masuk-masuk di daerah kota Yeriku itu Dia disembunyikan oleh seorang perempuan Yang namanya Rahab Bapak-Ibu Kenapa Rahab Mau membantu orang-orang Israel Karena apa? Karena Rahab mendengar Bahwa bangsa Israel Adalah bangsa yang kuat Bangsa dimana Tuhan Orangnya Israel memimpin Begitu dah siap Orang-orang Suku Bangsa Amuri Yang ini Sihon dan Oh Dan bangsa-bangsa yang lain Dikanakan Dengan kuasa daripada Tuhan Dengan kuasa orang-orang Israel Yang dipimpin oleh Tuhannya Bapak-Ibu kita melihat Seorang Rahab Yang tidak mengenal Tuhannya orang Israel Tapi dia tahu bagaimana Bagaimana kekuasaannya Bagaimana beritanya Orang-orang Israel Ditolong oleh Tuhan yang orang Israel Begitu dah siap Semua bangsa yang menghadapi orang-orang Israel Begitu bisa mudah dengan dikalahkan Rahab Rahab Tidak mengenal Tuhannya orang Israel Tapi Rahab Mau benar-benar Percaya Bahwa Tuhannya orang Israel adalah Tuhan yang berkuasa Bagaimana peristiwa Bagaimana peristiwa orang-orang Israel Menguasai kota Yeriko Dan memperlukan Tombok-tembok Yeriko Pada saat itu Kita melihat Bapak-Ibu Orang-orang Yeriko Mengalahkan orang-orang Orang-orang Israel Mengalahkan orang-orang Kota Yeriko Dengan mengelilingi Kota Yeriko Tembok-tembok Yeriko Dengan tujuh hari Yang pertama Hari pertama Satu kali dikelilingi Sambil memuji-muji Tuhan Hari yang kedua Sampai hari yang keenam Satu kali dikelilingi Satu kali dikelilingi Pada hari yang ketujuh Bahwa setelah Israel mengelilingi Tujuh kali Sambil meniupkan Trompet Reba Dan tuas Dengan segala musik Yang sangat riu Maka Kota Yeriko Bisa runtuh Dan dikarenakan Saya tidak membahas Bagaimana orang Israel Mengalahkan Orang-orang Yeriko Tapi saya Lebih menekankan Saat ini Bagaimana Iman Seorang Rahab Yang tidak mengenal Tuhannya orang Israel Tapi mau Benar-benar Percaya Bahwa Tuhannya orang Israel Mampu Menolong Rahab Menyelamatkan Rahab Karena orang-orang Israel Yang akan menguasai Bangsa Yeriko Pada saat ini Atau kota Yeriko Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Sekarang Kita yang sudah mengenal Tuhan kita Tuhannya orang Israel Dengan Tuhan kita Tuhan Yesus Itu sama Bapak Ibu Bagaimana dengan kehidupan kita Seringkali kita Kecewa Kepada Tuhan Seringkali kita Tidak bersandar Sepenuhnya Ataupun khawatir Ataupun apapun Yang terjadi Dalam kehidupan kita Seringkali kita Kurang mengandalkan Tuhan kita Sebagai juruselamat Sebagai penolong kita Seperti yang dilakukan Seorang Rahab Yang percaya penuh Kepada pertolongan Tuhannya orang Israel Bagaimana dengan kehidupan kita Yang sehari-hari Kita sudah ibadah Kalau sekarang ini Satu tahun ini Kita tidak ibadah Secara langsung Secara online Tapi tiap minggu Kita ibadah kepada Tuhan Tiap hari kita berdoa Kepada Tuhan Bagaimana dengan iman kita Apakah kita punya iman Yang kuat seperti Rahab Apakah kita punya iman Yang kokoh Bergantung sepenuhnya Kepada pertolongan Tuhan Yesus kita Di tengah-tengah situasi Yang sangat sungguh Mari kita belajar Terus-terus Seringkali kita Kuatir Seringkali kita Tidak mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Seringkali kita Kumpul sendiri Dengan segala pekerjaan Segala pergumulan keluarga Segala pergumulan Segala macam yang kita hadapi Apapun yang kita hadapi Kadang-kadang kita kuatir Bapak Ibu Lupa akan kebesaran Tuhan Lupa akan pertolongan Tuhan Yang sudah kita alami Seringkali Bapak Ibu Mari Terus kita belajar Sama-sama Bukan berarti Saya menyampaikan Seperti ini Saya sudah mantap Dan yakin sekali Kepada Tuhan Yang tidak gentar Sama sekali Tidak Bapak Ibu Mari kita belajar Kembali Kepada seorang Rahab Seorang wanita Sundar Kita mau belajar Punya iman Yang kuat Seperti seorang Rahab Mari Bapak Ibu Di tengah-tengah kehidupan kita Dengan segala pergumulan Yang kita alami Apapun pergumulannya Saya tidak usah mengomong Sekarang seluruh jemaah kita Mungkin seluruh orang di dunia Mengalami kesulitan Mengalami problem Dan segala macam yang sangat berat Mari mengandalkan Tuhan Punya iman Seorang Rahab Yang percaya Dia tidak melihat Dia tidak pernah mengalami Tuhan Yesus itu Dia tidak pernah mengalami Tuhannya orang Israel Dia tidak tahu Cuma dia dengar Akan kuasa Tuhan yang besar Mari kita belajar Punya iman Seorang Rahab Yang kuat Yang bergantung Kepada Tuhan Yesus Sebagai juruselah Sebagai penolong Kehidupan Kita Puji Tuhan Mari kita berdua Terima kasih Tuhan Tuhan memberikan pelajaran yang indah Melalui seorang perempuan Rahab Yang mau Menolong Pengintai-pengintai Terima kasih Tuhan Tuhan mengingatkan Setiap kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Dan berdoa Amin Bapak Ibu Mari kita bersama-sama Memasuk dalam Pokok-pokok doa Yang akan kita Sampaikan bersama Saya akan Bapak Ibu Mendukung Dan bersama-sama Berdoa Melalui Rumah Masing-masing Pokok doa yang pertama Kan saya Bajakan Kita berdoa Untuk seluruh jemaat kita Yang dalam Keadaan Kematungku dan sakit Kita berdoa Untuk Bapak Candra Surya Atau Can Sindiak Ibu Suprakti Bapak Hery Cayanto Ibu Yuli Adik dari Ibu Harlina Atau Ibu Toto Kita berdoa Untuk Ibu Isa Kita berdoa Untuk Bapak Edy S Jemaat Kita di Denomulyo Kita berdoa Untuk Bapak Iswayudi Suami Dari Ibu Pipit Kita berdoa Untuk Ibu Suratman Dan kita juga berdoa Untuk Saudara Jensin Dan juga Jense Yang sedang dalam Isolasi Mandiri Sampai saat ini Masih Berlangsung Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Untuk seluruh jemaat Yang lemah tubuh Yang di dalam Pergumulan Di dalam Masalah pekerjaan Dan Pergumulan-pergumulan Yang lainnya Mari kita berdoakan Bersama-sama Tuhan Kami bersyukur Sari hari ini Kami berdoakan Sama-sama Untuk seluruh jemaat Yang sudah kami Sebutkan bersama Biarlah Tuhan Terus memberikan Kekuatan Kepada setiap jemaat Untuk Terus Mau berharap Dan bersandar Kepada pertolongan Tuhan Melalui obat-obatan Yang dikonsumsi Melalui dokter Yang merawat Melalui makanan Dan minuman Yang sudah dikonsumsi Biarlah seluruh jemaat Yang sudah kami Sebutkan Benar-benar Bisa Menjalani proses Penyembuhan Menjalani proses Bagaimana harus Terus dirawat Di rumah Ataupun di rumah sakit Ataupun dimanapun Mereka berada Biarlah Tuhan Dengan segala Kesulitan yang saat ini Mereka alami Mereka mempersandar Dan mengandalkan Tuhan Bagaimana Tuhan berkuasa Tuhan yang mampu Menyembuhkan Dan Tuhan yang mampu Memulihkan Melalui obat-obatan Yang diminum Makanan yang dikonsumsi Biarlah semuanya Bisa disehatkan Semuanya bisa Dikulihkan Karena Tuhan yang berkuasa Tuhan yang menyembuhkan Dan Tuhan yang memulihkan Setiap jemaatmu Yang sudah kami sebutkan Terima kasih juga Tuhan Kami juga mendoakan Untuk setiap jemaatmu Yang mengalami pergumulan Di dalam sakit-penyakit Yang sudah kami doakan bersama Kami mendoakan Untuk setiap jemaatmu Yang mengalami pergumulan Di dalam pekerjaan Kesulitan ekonomi Maupun kesulitan apapun Di dalam keluarga mereka Tuhan marilah Beracara dalam kehidupan mereka Marilah Tuhan Menjelaskan setiap mereka Untuk benar-benar Mengatasi kesulitan Setiap jemaatmu Yang di dalam Kesulitan pekerjaan Biarlah Tuhan Mau memberikan Pekerjaan yang baik Mau memberikan Peluang-peluang yang baik Sehingga mereka bisa Bekerja kembali Mendapatkan peluang kembali Untuk terus Mencukupi kebutuhan Ekonomi Di dalam keluarga mereka Masih-masih Tuhan kami juga menyerahkan Untuk setiap Pergumulan Permasalahan Di dalam setiap keluarga jemaatmu Di gereja Biarlah Tuhan terus Memimpin kehidupan Anak-anakmu Memimpin setiap jemaatmu Untuk melemati Kesulitan Demi kesulitan Dengan bersandar Dengan berharap Setelunya Kepada Perkuatan dan Pertolongan Daripada Tuhan sendiri Karena Tuhan adalah Sumber pertolongan ini Karena Tuhan Yang menjadi kekuatan Buat setiap jemaatmu Yang ada di gereja Terima kasih Tuhan Bipin setiap jemaatmu Pulihkan setiap jemaatmu Dan berikan pertolongan Pada setiap jemaatmu Yang perlukan pertolongan Tepat pada Lampunya Terima kasih Tuhan Dilan seluruh doa kami Dan sembahyang kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Dan berdoa Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita akan memasuki Pokok doa Yang berikutnya Kita bersama-sama Akan berdoakan Untuk Bangsa Dan negara Kita Indonesia Yang kita cinta Dengan segala Pergumulan Saat ini Indonesia Yang sangat berat Indonesia adalah Negara yang besar Dengan penduduk Yang kurang lebih 260 Dan 270 juta Dengan penuh kesulitan Presiden Jokowi Yang saat ini Memimpin negara Indonesia Jadi Presiden Dan juga Para menteri Yang saat ini Mengkoordinasi Di tengah-tengah situasi Pandemi yang sangat sulit Indonesia terus Kesulitan di dalam Penanganan-penanganan Masalah pandemi Yang saat ini terjadi Mari kita mendoakan Untuk kebijakan pemerintah Supaya bisa benar-benar Dirasakan Masyarakat Indonesia Seluruhnya Yang saat ini Proses Vaksinasi Yang mulai Dilangsungkan Sudah Mulai awal Bulan Februari Waktu itu Mulai bulan Februari Kita mendoakan Supaya proses Vaksinasi Bisa berjalan Dengan baik Sehingga Sampai akhir tahun Ataupun sampai awal Tahun depan Proses vaksinasi Bisa berlangsung Dengan sebaik mungkin Dan Indonesia Bisa dibunikan Daripada Sakit penyakit pandemi Yang saat ini terjadi Kita mendoakan Kita mendoakan Untuk para medis Yang sedang melaksanakan tugasnya Para dokter Para perawat Dan rumah sakit Rumah sakit Yang saat ini Menjadi rujukan Covid Hampir setiap rumah sakit Sekarang sudah Harus menyisikan 40% kamarnya Untuk penanganan Covid Di Indonesia Hampir seluruh Rumah sakit di Indonesia Kita mendoakan Agar mereka Menangani Menangani Dengan maksimal Sebaik mungkin Supaya Pandemi ini Bisa teratasi Dengan sebaik mungkin Kita juga mendoakan Untuk para penderita Di daerah-daerah Yang sedang terpapar Covid Saat ini Kita mendoakan Mulai dari Pusat pemerintahan Pusat Dari provinsi Dari kecamatan Sampai ke Desa-desa Bisa tertangani Dengan baik Biarlah penderita-penderita Yang saat ini Terjakit Virus korona Yang positif Bisa dirawat Dengan baik Di rumah sakit Ataupun Melalui perawatan Perawatan isolasi Mandiri Dengan dipantong Oleh pusat mas Ataupun pemerintah Setempat Kita mendoakan Semuanya bisa Berlangsung Dengan sebaik mungkin Pemerintah-pemerintah Dan aparat-aparat Setempat bisa Mengkoordinasikan Dengan sebaik mungkin Kita mendoakan juga Untuk Masyarakat Supaya bisa tertib Mengikuti Himbuan pemerintah Dengan Mengutuskan Penyebaran Covid Dengan Menggunakan Masker Dengan jaga jarak Dengan tidak keluar-luar Kalau tidak terlalu penting Dan terus Cuci tangan Dan melakukan Protokol-protokol Kesehatan yang lainnya Kita berdoa Agar sosialisasi Vaksin Bisa berjalan dengan baik Sesuai target Yang dicangankan oleh Presiden Dan juga para menteri Kesehatan yang sudah Terus diumumkan Setiap Yang berikutnya Kita juga berdoa Untuk bencana alam Yang ada di Indonesia Saat ini Bencana banjir Terutama Di sebagian besar Pulau Jawa Jawa Barat Jakarta Itu banjir di mana-mana Kita berdoa Untuk bencana Kalimantan Selatan Longsor Dan Sulaksi Barat Yang juga Gemba Bungi Dan segala macam Kita berdoa Agar bencana-bencana Yang terjadi di Indonesia Bisa tertanggulangi Dengan baik Untuk bagian penanggulangan Juga untuk menteri sosial Bisa Mengkoordinasikan Dengan sebaik mungkin Sehingga Bencana alam Di Indonesia Bisa teratasi Dengan baik Mari kita berdoakan Sama-sama Untuk pemerintah Indonesia Yang kita cintai Tuhan kami Berdoa bersama-sama Saat ini Untuk Presiden Jokowi Dan jajarannya Para menteri Yang saat ini Sedang mengatasi Pergumulan Di dalam kehidupan Bersama-bersama Dan negara Secara khusus Tuhan Kami mendoakan Untuk pandemi Yang saat ini terjadi Di Indonesia Bahkan di seluruh Negara Saat ini Kami mendoakan Agar setiap Pandemi yang terjadi Saat ini Bisa tertanggulangi Dengan sebaik Untuk Proses Vaksinasi Yang sedang Berlangsung Biarlah Tuhan Terus Koordinasikan Dengan baik Untuk pemerintah Aparan Seperti tempat Rumah sakit Rumah sakit Dokter-dokter Yang Menjalankan Proses-proses Vaksinasi Bisa berjalan Dengan sebaik Dan kiranya Tuhan terus Berikan pemerintah kami Presiden secara khususnya Bisa memikirkan Sebaik mungkin Bagaimana Proses pandemi ini Bisa tertanggulangi Dengan sebaik mungkin Tuhan kami juga Mendoakan Untuk para Orang-orang yang sakit Saat ini Yang terkena Covid Yang tidak dirawat Di rumah sakit Maupun dirawat Setara isolasi Mandiri Biarlah Tuhan Terus memberikan Kekuatan kepada Mereka semua Memberikan semangat Kepada mereka semua Untuk bisa Melewati proses-proses Yang sangat sulit Bisa disembuhkan Bisa dipulihkan Dan pulih kembali Melalui vaksinasi Melalui obat yang diterimanya Terus kemudian Proses-proses Obat-obatan yang Terus berlangsung Sampai mereka Perawatan 14 hari Ataupun Terus Sampai mereka Bisa negatif kembali Dan bisa berkumpul Dengan keluarga kembali Tuhan kami Kami mendoakan Untuk seluruh Rumah sakit Yang ada Di Indonesia Yang saat ini Menjadi rujukan Covid Supaya bisa Menangani Covid ini Dengan sebaik Tuhan tolong Presiden Para menteri Yang menangani Pandemi Saat ini Biarlah Tuhan Terus memberikan Kekuatan Memberikan kesehatan Kepada presiden Dan juga jajarannya Terus bisa Mengatur Sebaik mungkin Bagaimana proses Pandemi diatasi Dengan sebaik mungkin Tuhan juga Ketersediaan Daripada Obat-obatan Yang sudah Terus Langsung disediakan Untuk dicukupkan Untuk ekonomi Di Indonesia Yang terus Saat ini Agak terpuruk Pertumbuhan ekonomi Yang masih negatif Dua Tuhan tolong Untuk menteri-menteri Ekonomi Menteri-menteri Bidang yang menangani Bisa benar-benar Menangani Dengan sebaik mungkin Sehingga Indonesia Bisa terlewat Bisa melewati Bahada pandemi ini Dengan sebaik mungkin Baik politik Sosial Menteri-menteri Bisa teratasi Dengan sebaik mungkin Kami menyerahkan Untuk pemimpin-pemimpin Negara kami Terutama presiden Lalu presiden Pandan Para menteri Biarlah benar-benar Tuhan memuasai Tuhan yang memimpin Kehidupan mereka Supaya terus Menjalani Pemerintah ini Dengan sebaik mungkin Dan bersandar Kepada pertolongan Dan kuasa Tuhan Yesus Terima kasih Kami menyerahkan Seruan doa ini Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Dan doa Amin Bapak itu yang dikasih Tuhan Kita sudah Mendoakan bersama-sama Beberapa pokok doa Yang sudah kita Sama-sama doakan Mari Kita bersama-sama Memberikan yang terbaik Kepua Tuhan Terus berharap Dan bersandar Kepada Tuhan Di tengah-tengah situasi Yang sangat sulit Pandemi Perkumpulan ekonomi Perkumpulan keluarga Mari kita melihat Campur tangan Tuhan Di dalam kehidupan kita Seperti Iman seorang Allah Mau kita bergantung Sepertinya Dan percaya Sepertinya Kepada Tuhan Mari kita masuk Di hal-hal Tuhan Tuhan ala Bapak kami Yang bertanggung Di dalam kerajaan Sopra Kami mau sekali lagi Bersyukur Di depan Tuhan Karena pertolongan Tuhan Karena Tuhan Yang berkuasa Atas kehidupan kami Kami bisa Melewati Hari-hari Yang penuh Dengan perkumpulan Kami mau Mengandalkan Tuhan Yesus Di dalam kehidupan kami Sebagai Anak-anak Tuhan Sepenuhnya Kami mau Mengandalkan Tuhan Seperti Iman seorang Kami percaya Bahwa Tuhan Berkuasa Atas segala sesuatu Terima kasih Tuhan Selamat sore Selamat malam Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Tuhan berkati Amin Mulai Karena Kebaikan Tuhan Janji-Mu Terjadi Bagiku Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan